Halo teman-teman, salam sehat, salam bahagia untuk teman-teman semua Yuk kita bikin lauk hari ini yang mantep ya Mau tau resepnya? Disini resep-resep Nah teman-teman disini aku punya bumbu ya Bumbu bawang 5 biji Bawang putih 2 siung Jahenya ada 2 potong Jahe iris ya Dan lengkuas iris ada 2 potong Cabai ada 5 biji Tomat kecil 1 Ini wartel ada 2 Udah dikupas bersih ya Sekarang yang mau kita rajang dulu Bawang putih, bawang merah Nah ini dari rajang Ini cabai kita rajang begini ya Setelah rajang potong panjang aja Ini tomat saya potong 4 aja Oke Ini wartel, ini kecil ya Kita potong bulat, ini boleh Potong begini aja ya Nah ini bumbunya sudah dipotong semua Dan disini saya punya bayam 1 ikat Saya punya bayam 1 ikat dan cuci bersih ya Dari peti Disini saya kasih garam 1 sendok teh Kita masukkan bayam Ini kita rebus ya Kasih garam supaya apa? Supaya daunnya hijau Ini kenapa saya rebus dulu bayamnya Airnya ini nanti kita buang ya Kita rebus sampai dia agak mateng Kita tutup sebentar ya Kita tutup 5 menitan Nah sekarang sudah lembut Ini sudah lembut ya Kita mau tahu dia lembut Kita begini aja batangnya ya Batangnya kita ambil Kita petik gini Kita pencet aja ya Sudah mateng Kita angkat Airnya kita buang Nah kita taruh minyak secukupnya ya teman-teman Kita masukkan Lengkuas Jahe Bawang putih Bawang merah Nah ini kita goreng begini aja warnanya Masukkan cabai Wartel Bubuk ketumbar Setengah sendok teh Kita tambahkan bubuk merica Sedikit Langsung kita tambahkan air 500 ml Secukupnya deh ya Kalau teman-teman masak mau seberapa banyak Nah 500 ml kita masukkan Untuk satu ikat bayam cukup Kita tambahkan garam Satu sendok teh garam Kalau kurang bisa ditambah ya Penyedap rasa Satu sendok teh Oke Kita tunggu dia mendidih Tutup dulu ya Nah teman-teman ini udah mateng ya Sudah mateng Kita masukkan bayamnya tadi ini Kita masukkan Kalau teman-teman mau dipotong-potong juga boleh Kita masukkan Dan saya punya santan Satu kotak kecil Yang 65 ml Kita masukkan Tadi saya lupa ya Kasih tau saya masukkan Daun salam Satu lembar Ini daun salamnya Ya saya masukkan daun salam Ini satu lembar Oke Tomat kita masukkan Berwarna-warni sayurnya ya Ini kesukaan Kesukaan alek ini Sayur begini ini mantep sekali Ini sayur zaman dahulu Ini sayur Bapak Kalau saya Bapak saya Mau makan ini Bayam Aduh Dimasak gini aja Udah katanya Bisa nambah-nambah Kalau dia makan Tapi papa sekarang Udah gak ada Jadi kita kangen Sayur papa ya Ini Sayur papa saya Kita masak Sampai dia Lembut Eh sampai Dia bener-bener Mendidih ya Biar wangi Nah itu udah mendidihkan Bayamnya sudah matang tadi Kenapa saya Buang airnya Biar Santannya ini Tidak hijau Warnanya Kita rebus dulu Baru dibuang airnya Kan dia hijau ya Kita masak Begini mantep sekali Warnanya juga cantik Bening kali putihnya Nah Putih sekali ya Oke Sudah mendidih Kelihatan ya Mendidih ya Ini kalau begitu mendidih Jangan langsung matiin api Karena apa Santan yang dikotak itu kan Belum gak gitu wangi Seperti santan peresan ya Jadi kita mendidihin dulu Dia agak lama Baru matiin api Udah mateng ini Oke Nah teman-teman Gampang ya Memasak sayur Dengan resep yang begini Gampang sekali Enak Mantap Teman-teman Jangan lupa ya Untuk mendukung terus Channel N Tangerang Dengan subscribe Like Comment Dan share ke teman-teman Semoga video-video N Tangerang Bermanfaat Terima kasih